Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada kesempatan kali ini aku akan membuat tutorial cara membuat dress dengan kombinasi rok lingkaran penuh yang nantinya itu akan terlihat seperti rok duyung tapi aku akan menggunakan pola dasar yang dirubah sedikit saja sehingga pembuatannya jauh lebih gampang pertama-tama yang kita butuhkan adalah pola dasar badan bagian depan dan pola dasar badan bagian belakang untuk pola dasar bagian depan ini aku hanya ambil ukurannya sampai pinggang dan pola dasar bagian belakang ini juga aku ambil ukurannya hanya sampai pinggang saja selanjutnya adalah pola dasar rok bagian belakang dan juga pola dasar rok bagian depan kebetulan kemarin aku bikin pola dasar ini hanya seukuran di atas lutut aku sedikit saja jadi pas banget buat nanti kita gunain untuk membuat dress ini dan yang ini ada pola dasar lengan selanjutnya selanjutnya pola dasar lengan ini akan kita potong contohnya aku pengen ukurannya itu hanya pas di bagian siku saja jadi aku ukur sampai segini ya ini pas di bagian siku aku karena nanti dari siku ke bawah aku pengen membuat bentuk lengan seperti lengan trompet jadi disini aku potong dulu di bagian lengannya lalu potongan ini kita sisihkan dulu ya lalu pada bagian lengan di bawah sini kita ukur berapa panjangnya nah ukuran tersebut akan kita gunakan untuk membuat aplikasi lengan lingkaran seperti ini kalau kalian bingung bagaimana cara membuat model lingkaran seperti ini kalian bisa nonton video aku sebelum-sebelumnya disitu ada bagaimana cara membuat pola lengan peplum jadi nanti kita sambung lengan bagian atas sama lengan bagian bawah ini ya selanjutnya pola yang ini sudah selesai kita amankan dulu untuk bagian lengannya untuk pola rok bagian belakang jadi di bagian ujungnya sini aku akan mengurangi sebesar ya kira-kira 5 cm biar nanti jadinya itu agak agak span gitu ya tapi ya ini tergantung kalian lagi sih kalian mau sebesar apa mau 5 cm mau 2 cm pokoknya semakin banyak kalian kurangin maka roknya ini akan semakin kentat atau semakin press body gitu setelah ditandain lalu kalian garis dan kalian potong begitu juga pola dasar rok bagian depan aku akan kurangin sebesar 5 cm sama seperti tadi bagian belakangnya 5 cm jadi aku pengen bagian depan juga aku kurangin 5 cm dan selanjutnya akan kita potong lagi polanya untuk pola dasar yang udah kita ubah tadi kita akan mengukur berapa panjangnya jadi pola depan ditambah pola belakang seperti ini lalu kita kali 2 totalnya ini nanti akan kita gunakan untuk membuat kombinasi rok lingkaran penuh yang akan terlihat seperti rok duyung nah ini udah jadi pola lingkaran penuhnya untuk kombinasi dari atas lutut ke daerah bawah sampai kaki nah nanti akan kita sambung seperti ini ya jadi dia hasilnya cantik sekali yang masih bingung bagaimana cara membuat pola lingkaran penuh tonton video aku sebelumnya ya disitu ada tutorialnya next kita pisahkan dulu ya ini pola untuk bagian roknya nah sebelum kita memotong kainnya kita tuh harus menyambungkan dulu pola atas dan pola bawah seperti ini jadi ini kan pola badan bagian belakang sama pola rok bagian belakang kita satukan dulu seperti ini lalu setelah itu kita tambahin seperti tambalan seperti itu karena kan antara pola bawah dan pola rok itu seperti ada selisih gitu nah kita tambahin dulu seperti tambalannya itu pakai sedikit kertas saja lalu selanjutnya kita buat garis ulang antara pola badan atas menuju ke pola rok seperti ini sehingga antara badan atas dan pola rok itu menyambung sempurna lalu kita akan potong pada garis yang udah kita buat tadi selanjutnya pada pola dasar badan bagian depan dan pola dasar rok bagian depan akan kita sambungkan juga sama seperti tadi pola yang bagian belakang ya kita tambah tambalan seperti ini lalu kita garis kita sambungkan disini juga kita sambungkan antara pola badan atas dan pola rok bagian bawah sehingga menyatu sempurna dan selanjutnya kita akan gunting pada garis yang udah kita buat tadi ya dan selanjutnya kita akan sejajarkan antara pola belakang seperti ini dan pola depan kita lihat garisnya ya seperti ini kita sejajarkan kita samakan setelah itu kita akan membuat garis dimana yang nanti akan kita potong antara pola badan atas dan pola badan bawah jadi antara depan dan belakang itu sama ya garisnya ya jadi enggak selisih gitu jadi nanti ketika dijahitnya itu tidak selisih nah seperti ini selanjutnya yang kita butuhkan adalah bulu ostrich jadi ini tuh nanti kita akan pasang di daerah lengan panjangnya tuh kita ukur sepanjang daerah lingkaran lengan aja ya dan selanjutnya yang ini pola bagian belakang dan yang ini adalah pola bagian depan yang udah aku potong ya kainnya kebetulan aku tadi enggak kerekam cara masang resletingnya jadi aku kelupaan gitu selanjutnya juga ini ada pola lengan yang udah aku potong di kain ya tadi nah ini untuk pola lengan bagian atas ya yang nanti akan kita sambung dengan pola lengan berbentuk lonceng yang ini adalah pola lengan yang akan jadi kombinasinya seperti bentuk lonceng itu nanti kita sambungkannya tuh seperti ini ya tuh bagian atas kita sambungkan dengan bagian bawahnya lalu ini ada pola rok bagian depan dan juga ini adalah pola rok bagian belakang yang udah aku potong di kain yang terakhir ini adalah pola rok lingkaran yang akan menjadi kombinasi utama di dress kita nanti jadi dia emang bentuknya itu satu lingkaran penuh gitu ya nah ini nanti akan cantik banget jadinya kalau udah dipasang untuk pola lingkaran penuh itu jadi rok kalian itu terlihat lebih mengembang dan cantik untuk pola lingkaran penuh ini akan kita sambungkan dengan pola rok yang di bagian atas seperti ini lalu untuk pola bagian atas atau pola bajunya yang bagian atas ini akan kita sambungkan dengan pola rok jadi nanti yang bagian bawah sini akan kita jahit kita sambungkan dengan rok yang bagian bawah yang udah kita jahit juga tadi jadi akan kita satukan di bagian atas dengan bagian roknya akan kita jahit ya seperti ini kalau udah selesai kalian jahit kalian sambungkan aku biasanya tambahin variasi-variasi seperti mutiara, kristal-kristal di bagian pinggangnya biar terlihat cantik untuk pola lengan yang di atas bagian atas ini jadi kita jahit dulu ya ini kita jahit seperti ini yang di sebelah kiri juga kita jahit seperti ini selanjutnya kalau udah kalian jahit langsung aja kita sambungkan ke bagian badan untuk pemasangan bagian lengan ini kalian harus lebih hati-hati ya karena kalau kalian gak hati-hati atau ukurannya gak pas dia itu nanti bisa mengkerut jadinya jadi gak rapi nah ini kalian jahit ya seperti ini kalian sambungkan selanjutnya akan kita sambungkan lagi kombinasi lengan bawahnya tadi kan udah kita pasang nih bagian atasnya lengan bagian atas sekarang kita akan sambungkan lagi kombinasi lengan bagian bawahnya seperti ini ini udah jadi ya kita bikin kombinasi bagian lengan nya jadi dia terlihat lebih manis dan sentuhan terakhir akan kita pasang bulu ostrich ini ke bagian lengan lalu nanti disini kalian bisa tambahkan mutiara kristal agar hasilnya lebih oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati